Informasi lainnya, Saudara, pembangunan waduk di Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, mendapat penolakan warga. Ricoh antara warga dan Satpo PP pun tak terhindarkan. Aksi saling dorong antara warga dan polisi serta Satpo PP ini terjadi saat alat berat mulai didatangkan untuk melakukan pengerukan. Warga menolak pembangunan waduk, lantaran khawatir bisa menimbulkan banjir di permukiman mereka. Akibat kelucuhan, sejumlah warga sempat ditangkap karena diduga sebagai provokator. Meski sempat ricoh dan ditolak warga, proses pembangunan waduk tetap dilakukan. Diketahui, pembangunan waduk bagian kewajiban apartemen di kawasan MC Haryono yang dikelola Pemkot Jakarta Timur. Warga berharap, sebelum dibangun waduk, Pemkot dapat membuat drainasi untuk mencegah banjir. Allah waduk! Allah waduk! Allah waduk! Pemkot dapat membuat drainasi untuk mencegah banjir. Warga meminta dari kelurahan, kecamatan, sampai wali kota, jangan dulu dibangun waduk ini sebelum dibuatkan drainasi air pembuangan menuju Kali Kiliwung. Tapi hal itu tidak pernah digubrikan. Ini kewajiban dari penempat itu, atau Kiliwung sisa DPP, untuk pembangunan waduk. Alasan dalam pembuatan waduk ini, warga sekitar terkata. Satu alasannya adalah keren memenjalankan. Dan juga dengan dampak dari pembangunan waduk ini, nanti juga bisa merugikan warga. Padahal dalam pembuatan waktu itu ada rekomendasi tenis dari BINAS SDA